Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga pada hari ini kalian dalam keadaan yang sehat. Nah, sebelum kita memulai inti dari video ini, kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya yang ingin terus kegali untuk bisa dipanggilkan. Nah, pada hari ini saya tidak sendirian, saya mempunyai dua teman-dua teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Serpang Sarangga Muso, bisa dipanggil Rai. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elfida Kilina Setia, bisa dipanggil Rai. Kami siswa SwissB, 18 SMP Negeri Tiga Belak, Kabupaten Makarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, teman-teman, kali ini kami membuat percobaan balon ajaib, yaitu mengempangkan balon tetapi tidak dengan detail. Wah, balon ajaib, pasti kalian penasaran kan teman-teman? Sebelum kita memulai, kita akan memperkenalkan bahan-bahan yang akan digunakan. Yang pertama adalah botol air mineral, yang kedua adalah dua botol cuka, yang ketiga adalah soda kue, dan tentunya balon. Langkah pertama, yaitu, memasukkan dua botol cuka ke dalam botol. Kita harus menuangkannya dengan hati-hati. Harus pelan-pelan ya teman-teman. Langkah yang kedua adalah, memasukkan soda kue ke dalam balon. Pastikan balonnya, perut balonnya dibuka dengan lewat, supaya tidak, sodanya tidak tumpah. Seperti ini, kita memasukkan soda kue ke dalam balon. Langkah yang ketiga adalah, mengutuk mulut botol dengan balon yang berisi soda kue tadi. Pas mulut balon tertutup dengan rapat, dan soda yang berada di dalam balon, tetap berada di dasar balonnya. Seperti ini teman-teman. Oke, langkah yang keempat adalah, langkah yang kita tunggu-tunggu. Yaitu, menuangkan soda yang ada di balon, dan mencampurkannya dengan cuka yang ada di dalam botol. Ayo kita hitung. Satu, dua, tiga. Game salah, game jaji apa, piap piap piap. Pastikan semuanya termasuk di dalam botol. Oleh! Balonnya berubah dengan sempurna, dan balonnya tersenyum. Nah teman-teman, wari saya, balonnya membuka dengan selap. Berarti, dan menyerin, percobaan kita untuk mempangkan balon berhasil. Yeay! Untuk teman-teman yang berulang tahun hari ini, ini adalah kado ibu kalian. Ya, teman-teman. Teman-teman, kalian pasti penasaran, mengapa balonnya dapat menumpang hanya dengan dua botol cuka, dan satu bungkus soda kue. Soda mengandung, atau bahasa kimianya adalah natrium bicarbonat, dan cukanya adalah asam esetan. Ketika keduanya tercampur, maka termentuklah tiga produk. Yang pertama adalah natrium, asetan. Yang kedua adalah gas CO2 atau karbon dioksida. Yang ketiga adalah H2O atau air. Nah, ganti, dari ketiga produk ini, produk mana yang bisa membuat bawang menumpang? Nah, teman-teman, produk yang dapat menumpangkan balon adalah gas CO2 atau karbon dioksida. Yang memberikan tekanan kepada balon, hingga balon dapat mengembang. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu percobaan kami. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa, kalian harus rajin mempelajar IPA, karena gajar IPA sangat indah dan menyenangkan. Nah, teman-teman, kalian bisa mengulangi ini di rumah, karena alat tambahannya sangat mudah dan sederhana. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu percobaan kami. Bye!